Mas Didit sendiri melihat anak muda Indonesia saat ini masih terpecah-pecah gak sih Mas? Khususnya untuk membahas isu-isu kebangsaan gitu. Atau sekarang kita udah makin solid nih? Menurutku ya, kesolitan dan keseragaman itu yang bahaya. Dalam pikiran politik, dalam aspirasi politik, mungkin ideologisasi politik. Karena nature-nya bangsa kita tuh tadi, seperti tadi Mas Asyip katakan, sangat beragam, sangat berbeda, dan punya aspirasi, warna, dan identitas yang berbeda-beda. Kalau punya persatuan tadi, secara gagasan, secara aspirasi, ini balik lagi Mas ke Azaz Tunggal nanti. Enggak, sebetulnya gini Mas. Nah, ini salah lagi gue. Bukan salah. Jadi menurutku dipelihara aja, pluralitas. Cuma bagaimana Mas Asyip dan rekan-rekan di KPU membuat aturan, penegakan aturan, sehingga kompetisinya berjalan dengan fair dan baik gitu. Kita tidak menggunakan politik identitas bahwa, ya silahkan aja kamu, agamanya beda, sukunya beda, tapi saya tidak akan menghancurkan hak kamu untuk maju dalam kompetisi politik dengan atas dasar kesukuan, keagamaan, dan warna-warna kulit yang identitas yang melekat tadi gitu.